Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pak Evan, kita lanjutkan kembali. Telkom, Pak, masuk ke dalam salah satu saham pilihan Anda. Menarik, Telkom tampaknya sudah tembus resisten di Rp3.000. Dan sebelumnya level ini cukup sulit ditembus oleh Telkom. Analisis dan pertimbangan untuk Telkom, baik di level berapa? Oke, saat ini kalau terlihat Telkom dari tanggal 20 Juli ada gap down ya. Dari area 3060, terus gap down ke bawah di 2900. Terus saat ini gapnya sudah menutup nih, mas David teman-teman di channel. Jadi saat ini Telkom berada di atas moving event 100. Jadi mungkin dalam level 3040, 3050. Jadi level area buat entry. targetnya sebenarnya untuk jangka pendek dalam minggu ke depan di 3280. Lalu selanjutnya kita harapkan untuk Telkom ini tutup gap kembali di area 3300 sampai dengan 3400. Berada untuk Telkom. Baik, penutupan hari ini di 3060 menguat di 0,99 persen. Intrade hari ini sempat ke 3070. Tadi untuk dari sisi entry-nya bisa di 3040 hingga 3050. Target price terdekat di 3280 untuk Telkom. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua. Ada Arto dari perbankan digital ini. Saya akan coba cek terlebih dahulu. Arto di penutupan sesi kedua ditutup flat 2870. Tadi sempat ke 2990. Analisis Anda untuk Arto. Oke, Arto juga sama ya. Dalam beberapa hari. Salam seminggu terakhir ini ada arto konsumenasi bergerak level sideways di 2840 sampai level 2980. Ini mungkin kita bisa melihat gerakan Arto ya. Mungkin dalam bay area-nya di level 2870. dilakukan saat ini sampai dengan 2.900 ya untuk gerakan dari saham Arto ya. Penutupan hari ini flat di 2870. Pemisa, Intrade hari ini sempat di 2990. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga Pak Evan untuk TPIA Pak. Dari beberapa saham grup Prayogo Pengestu. Analisisnya TPIA kenapa masuk ke dalam satu saham pilihan Anda? Terutama dari sisi teknikal. Kalau kita lihat dari tanggal 15 Agustus sudah terkoreksi yang cukup lumayan ya. Jadi dalam hampir 2 minggu terakhir ini sudah terkoreksi 14 persen. Jadi saat ini kalau kita lihat penutupannya cukup solid ya. Pergerakannya TPIA naik hari ini bergerak naik 6 persen ya ke 1975. Dan ini ada potensi buat adanya reversal dalam artian kalau kita lihat dalam berapa hari ke depan. Ini 1-2 hari ke depan menguji LRF register kembali. Menguji di 10, 6, 50 kembali sih sebenarnya. Jantung gerakan dari TPIA. Jadi udah. Dalam 2 minggu terakhir sudah penurunan cukup tajam. Jadi bisa ditradingkan kembali ya di level saat ini. Baik di level berapa Pak? Penutupan hari ini tidak masalah di 9975? Ya, dia masuk di rutupan hari ini masalah di 9975 sih. Oke, cukup menarik juga di menit terakhir TPIA juga ditarik ke atas menggelam penguatan signifikan di atas 6 persen. Sebelumnya sempat menyentuh ke level tertingginya Pak Evan. Kemudian dalam beberapa minggu terakhir ini kembali mengalami koreksi yang cukup dalam hari ini. Bangkit dari sisi pola seperti apa untuk TPIA? Terutama dalam jangka pendek dan menengah. Oke, ya untuk dalam jangka pendek memang... Sorry, kemudian dari jangka pendeknya memang dari semenjang bulan Maret ini memang polanya sedang bergerada di level yang bulis ya. Kan penggerakannya sudah cukup signifikan ya. Dan kalau kita lihat di dalam beberapa hari terakhir ini dengan koreksinya di level 10, 657 di level resistance. Di level yang dalam 23 sampai 28. Nah, maksudnya yang rasa itu cukup menarik ya. Ini ketika, dan saat ini breakout dari moving average 30-nya menandakan kalau kita lihat ini ada potensi buat reversal. Sehingga makanya dari beberapa. Ini merupakan salah satu rekomendasi untuk trading dalam satu minggu ke depan. Baik, empat pilihan yang direkomendasikan ada Telkom, Arto, TPIA. Terakhir ini untuk jasa marga Pak. Belum sempat kita ulasin ya. Analisis Anda untuk jasa marga. Oke, saat ini memang jasa marga menguji area level support M100-nya ya. Di 5-2-50. Mungkin kalau kita lihat pergerakannya dalam 1-2 bulan terakhir berada di level in situasi ya. Jadi untuk yang trading jangka pendek ya. Kalau kita lihat bisa memanfaatkan area level ketika level saat ini memantul dari area support-nya. Bisa di level beli di level 5300 sampai dengan 5,375. Dengan untuk trading jangka pendeknya dalam satu minggu ke depan kita menguji area level 5,550 sampai dengan 5,600 untuk jasa marga. Baik, empat pilihan yang direkomendasikan ada Telkom, Arto, TPIA, dan jasa marga. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita masih punya satu segmen lagi. Masih banyak pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Nanti kita akan coba ulas dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk kalian yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Evan, waktu kita cukup terbatas, cukup banyak pertanyaan masuk sampai sejauh ini. Yang pertama menanyakan BRPT, Pak Evan, tidak menyebutkan nama dan lokasi ini, support dan resistennya. Di menit-menit terakhir, BRPT juga ditarik ke atas. Tadi sempat tertekan ke 1110. Oke, kalau kita lihat BRPT dalam dua hari terakhir ada cukup melihat terkiti ya. Kalau kita lihat dari dua tujuan khusus, ditarik cukup tajam dari 1100 ke 1200. Di hari Kamisnya sempat ke 1025. Hari ini terkoreksi ya, mungkin level supportnya bisa diperhatikan ada level 1090. BRPT dalam beberapa hari depannya, koreksi lebih dalam ke 1090. Jadi lebih patut diwaspadai untuk area supportnya. Resistensinya sama di level berdekat di 1230. Baik, selanjutnya ada HDD Jin menanyakan saham BBYB, Pak, baru ingin masuk, direkomendasikan, tidak? Level ideal entry untuk BBYB? Oke, untuk BBYB mungkin saat ini tertahan di MA200-nya. Kalau misalkan BBYB, entry-nya by one breakout sih, menurut saya. Kalau misalkan BBYB bisa berhasil keluar dari area 26-300, itu menjadi level yang menarik. Untuk penguatan lanjutannya, menguji area 23-24. Jadi mungkin saat ini, kalau untuk BBYB kita tunggu konfirmasi breakout-nya di atas moving average 200 dulu, Pak. Baik, selanjutnya menanyakan saham aman, Pak, aman mineral, Bapak Bismarck Sitohang dari Medan. Sudah punya di 10.775, bisa kembali ke 11.500 tidak, Pak? Oke, saat ini memang aman itu tertahannya area ratio resistance-nya di moving average 50-nya. Itu di 11.175 sampai dengan 11.200. Ini yang harus dikonfirmasi untuk beberapa hari ke depan, apabila hari kami bisa lihat di atas 11.225, bukan tidak mungkin. Aman itu bisa sampai ke 11.500 atau bahkan ke level lanjutannya di atas 11.900. Baik. Malvin Sihite dari Depok, Jawa Barat, Pak, menanyakan KLBF ambil posisi di 16.45. Hari ini tertekan cukup dalam 16.50. Profitnya sudah mulai terbatas. Analisis Anda untuk KLBF di hold saja? Nah, untuk KLBF ini sudah 3 hari penurunan cukup dalam dan kalau kita lihat ada volume jualan yang lebih besar di hari. Potensinya mungkin kalau kita lihat KLBF dalam beberapa hari ke depan itu menguji area support lanjutan di 16.15 terdekatnya. Jadi saat ini mungkin kalau kita lihat koreksi yang 3 hari beruntun tambah dengan volume. Jadi mungkin hati-hati diperhatikan untuk KLBF-nya ya. Baik. Bapak Purnomo menanyakan Medco baru ingin masuk direkomendasikan tidak Pak? Level ideal entry untuk Medco. Oke, Medco saat ini memang masih menunggu juga kataris dari beberapa pergerakan-pergerakan minyaknya juga ya. Cuma saat ini mungkin kalau untuk entry-nya di level Medco bisa kita coba untuk satu hari beberapa hari ke depan. Buy on witness saja sih di area 12.20 sampai 1.200 ya. Kita cicil beli karena di situ merupakan area support-nya ya dalam beberapa bulan terakhir ini. Di 1.200 sampai di 1.20 menjadi area support yang mungkin Bapak bisa coba pertimbangkan di buy on witness. Baik, selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak menanyakan saham TPI. Hari ini tadi juga sempat kita ulas kenaikan signifikan terjadi, terutama di menit-menit terakhir. Nah, ini pemirsa punya ambil posisi di 96. Artinya profit-nya juga sudah cukup oke ini. Minggu depan, resisten selanjutnya. Ya, seperti yang sudah sampaikan sebelumnya bahwa kalau gerakan dari TPI ya hari ini ada lombol skandal ya. Dimana end up-nya di data sempatnya berusia 50 sehingga besok kemungkinan ada potensi tarikan sehingganya ke level 10.125 untuk berdekat. Lalu untuk di akhir minggu potensi buat memuji area 10.650. Oke, sudah ambil posisi yang cukup oke untuk TPI ya. Tech profit direkomendasikan di level berapa? Singkat saja. Oke, untuk yang trading jangka pendeknya mungkin bisa kita coba ya dalam kemudian hari depan di 10.200 sampai 10.250. Baik. Oke, selanjutnya menanyakan SSIA Pak, sudah bisa entry tidak? Hari ini kenaikannya juga cukup signifikan ini, sudah di 1.200an, 12.85 intraday hari ini. Ya, kalau SSIA mungkin saat ini, kalau kita lihat tadi sempat ke level 1.275 ya. Ya. Karena memupakan akwala tertingginya dalam satu tahun terakhir ini ya. Betul. Dan mungkin kalau untuk mau masuk, mungkin kita tunggu koreksinya dulu di dekat 11.70 dulu sih. Oke. 11.170. Baik, SSIA Bapak Samekto dari Surabaya selanjutnya menanyakan Pegaspa. Kenapa melorot? Sudah beli di 15.35. target price di 1.700an, sudah turun lagi dari Bukik, Bandung, Jawa Barat. Silakan Pak untuk Pegas. Ya, memang kalau kita lihat Pegas itu area resistnya di 1.700 ya pada yang kita tunggu koreksinya. Jadi kalau kita lihat memang area tersebut menjadi area yang kunci dan saat ini sayang tidak dapat menembus area 1.700 dan malahan berbagai arah. Justru saat ini perlu diwaspadai di MA 100-nya di rekel 15.25. Bila dia turun di bawah 15.25, tidak mungkin bahwa koreksinya akan lebih lanjut lagi sampai ke 1.385 sampai 1.400. Baik, terakhir Bapak Anggia Buta-Buta menanyakan APLN, Pak. Sudah beli di 127, analisis sandal sinker saja. Oke, APLN di 127 ya dia itu beli ya. Saat ini memang terkoreksi sempat dalam beberapa hal. Akhir memang saham-saham properti jadi salah satu berima dunia ya. Ada SMA dan lain-lain. Memang saat ini kita lihat masih bisa di-hold. Selama ada M-A 7 crossing M-A 200 jadi masih bisa di-hold mungkin target jualannya di 137. Baik, untuk APLN jawaban untuk Bapak Anggia Buta-Buta tampaknya sekaligus mengakhir kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita sangat terbatas memirsa dan sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya. Kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali lebih awal dan bergabung di program sama di perdagangan di minggu depan. Pak Evan terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Baik, ada Bapak James Evan, Tembuhan Head Investment, spesialis bahana sekuritas. Dan pemirsa ketahui kinerja perusahaan tercatat langsung dari manajemen internal emiten. Ikutilah Public Expos Live 2024 yang kali ini kembali digelar oleh IDX Channel. Acara ini dapat diikuti secara langsung oleh investor dari seluruh Indonesia. Melalui kegiatan ini, Anda dapat mengetahui kinerja dan rencana perusahaan tercatat. Serta dapat berinteraksi dengan manajemen emiten untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam menentukan keputusan investasi Anda. Scan QR Code yang tertarik di layar televisi Anda dan pilih emiten paparan kinerjanya yang ingin Anda saksikan. Cetat tanggalnya 26 hingga 30 Agustus 2024. Public Expos Live 2024 hanya di IDX Channel. Akhirnya, saya David Sanofo dan seluruh kabar kerempuan tugas mengucapkan terima kasih. Selamat beragabung dan sampai berjumpa kembali. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!